Ini kita lagi uji coba nih di lembur pakuan pakai mesin traktor Yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari jarami Ini pakarnya Jadi bahan bakar dari jarami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel Traktor kan diesel kan Traktor diesel kita coba Ini nanti berhasil Berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah lembur pakuan ini bisa diproses Jadi bahan bakar dari 2 tak dan 4 tak Untuk itu saya ucapin terima kasih ya Ini kalau ini berhasil nanti saya akan memelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di lembur pakuan MOU nya Nanti sebentar lagi panen pak 2 minggu lagi panen Kalau sudah panen pak itu gak usah dibuang Yaudah 2 minggu panen kita langsung kerjasama langsung dibuat jadi bahan bakar Kurang lebih 2 minggu lagi 2 minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi masal di lembur pakuan Bismillah MOU nanti Gak usah dulu pakai lembaga pemerintah Lama Siap Pakai lembaga KDM aja Terima kasih Halo Sobat Infodong Selamat datang di channel yang gak cuma kasih info Tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame banget di perbincangan Terutama di dunia energi hijau Indonesia Yap Ini tentang langkah berani Kang Deddy Mulyadi Yang baru aja menyatakan dukungannya terhadap bahan bakar alternatif dari jerami Hasil riset anak bangsa Bobby Boss Alias bahan bakar original buatan Indonesia Boss Buat Sobat Infodong yang mungkin baru denger Bobby Boss adalah inovasi karya PT Inti Sinergi Formula Perusahaan yang fokus pada riset bahan bakar nebati Bahan utamanya Bukan minyak bumi Bukan juga kelapa sawit Tapi Jerami Limbah pertanian yang selama ini sering dianggap gak berguna Tim penelitinya mengklaim bahwa bahan bakar ini mampu menghasilkan emisi hampir nol saat digunakan Artinya Asop yang keluar nyaris bersih dari karbon berbahaya Dan yang paling menarik Semua mesin produksinya adalah hasil karya anak bangsa sendiri Dalam sebuah kunjungan dan uji coba Bobby Boss Kang Deddy Mulyadi tampak antusias banget nanyain proses pembuatannya Jerominya nanti diproses gimana? Tanya Kang Deddy Diekstrak pak Ada tahapan Kita haluskan dulu Jawab pengelola Bobby Boss Deddy pun lanjut nanya Mesinnya di Indonesia ada Dan dijawab dengan bangga Bikinan kita sendiri pak Mendengar itu Ekspresi Deddy langsung berubah Kagum banget Serius? Kalau seribu hektar bisa melahirkan berapa ribu liter? Sekitar tiga ribu liter per hektar Jawab pengelola Deddy langsung menghitung cepat Lumayan Tiga juta liter bisa bikin pom bensin di depan Sudah Nanti saya bantu kerjasama Nggak usah pakai negara Lama prosesnya Pribadi saya aja Pernyataan Deddy ini langsung bikin publik heboh Pasalnya Jarang banget ada pejabat publik Yang berani inisiatif pribadi Untuk membiayai proyek energi alternatif Tanpa menunggu bantuan pemerintah Menurut Deddy Langkah ini perlu dilakukan Biar proyeknya nggak terhambat Birokrasi panjang Ia bilang Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah Pakai lembaga KDM aja Katanya sambil tertawa Tapi di balik tawa itu ada makna serius Deddy ingin menunjukkan Bahwa solusi energi hijau Bisa dimulai dari level lokal Tanta harus menunggu keputusan besar dari pusat Buat yang belum tahu Jerami itu sebenarnya punya potensi besar banget Indonesia menghasilkan jutaan ton jerami tiap tahun Dari sawah-sawah yang panen padi Selama ini Sebagian besar jerami itu dibakar Padahal pembakaran jerami Menyumbang polusi udara Dan emisi karbon yang cukup tinggi Nah Lewat teknologi Bobibos Jerami ini nggak dibakar Tapi diekstraksi Diolah jadi bahan bakar cair Yang bisa digunakan layaknya solar atau bensin Kalau satu hektar bisa hasilin 3.000 liter bahan bakar Bayangin deh Kalau 10.000 hektar sawah aja ikut program ini Itu udah 30 juta liter bahan bakar bersih Kang Deddy juga bilang Kalau uji coba ini berhasil Produksi bahan bakar dari jerami Bakal dikembangkan secara massal di kawasan lembur pakuan Beliau melihat Jerami yang biasanya dibuang atau dibakar Bisa jadi peluang ekonomi baru buat masyarakat desa Bayangin Petani yang tadinya cuma jual gabah Sekarang bisa dapat tambahan penghasilan dari limbah jerami mereka Dua minggu lagi panen Kalau sudah panen Itu jerami gak usah dibuang Kita langsung kerjasama langsung dibuat jadi bahan bakar Kata Deddy dalam video di akun Instagramnya Kalau langkah ini berhasil Efeknya bisa mengubah wajah energi dan pertanian Indonesia Kita gak cuma bicara soal energi terbarukan Tapi juga soal kemandirian ekonomi desa Petani punya sumber penghasilan baru Desa punya pabrik kecil pengolahan jerami Dan daerah bisa mendiri energi Tanpa tergantung pasokan BBM dari luar Bahkan Kalau dikelola dengan baik Proyek seperti ini bisa jadi model nasional Dimana tiap kabupaten Punya sumber bahan bakar hijau sendiri Gak menutup kemungkinan Jawa Barat Bakal jadi pionir energi berbasis biomasa di Indonesia Tapi tentu aja Masih banyak tantangan Mulai dari pembiayaan alat ekstraksi Edukasi petani Sampai distribusi hasil bahan bakar Selain itu Kita juga perlu pastikan Kalau proses produksinya tetap ramah lingkungan Dan gak mengganggu ketahanan pangan Karena yang kita ambil adalah jerami Limbah Bukan bahan utama Dan disinilah pentingnya sinergi antara masyarakat Pengusaha lokal dan pemerintah daerah Kalau mereka kompak Bisa banget Indonesia mandiri energi dari bahan alamnya sendiri Sobat info dong Bayangin kalau ke depan Indonesia bisa mandiri energi dari hasil jerami sawah sendiri Bahan bakar yang kamu pakai di motor Di mobil Bahkan di generator listrik desa Semuanya berasal dari tangan-tangan petani lokal Bukan dari impor minyak luar negeri Itu artinya Uang energi gak lagi lari ke luar negeri Tapi berputar di kampung kita sendiri Petani sejahtera Lingkungan lebih bersih Dan anak muda desa punya lapangan kerja baru dari industri hijau Dan yang menarik Semua ini dimulai bukan dari proyek besar pemerintah Tapi dari inisiatif pribadi Seorang Kang Deddy Mulyadi Ia bilang Gak usah pakai lembaga negara Lama prosesnya Saya biayai pribadi aja Pernyataan yang sederhana Tapi maknanya dalam banget Kang Deddy seolah ingin membuktikan Bahwa perubahan besar Kadang gak harus dimulai dari istana Tapi dari desa Sawah Dan hati yang peduli Tapi Di sisi lain Ada juga yang bilang Bahwa proyek besar seperti ini Gak bisa berdiri sendiri Tanpa sistem yang kuat Butuh regulasi Butuh riset berkelanjutan Dan tentu saja Butuh pengawasan Agar tetap ramah lingkungan Kalau semua dilakukan secara pribadi Apakah nanti keberlanjutannya bisa terjamin Ada juga yang khawatir Kalau nanti inovasi ini berhasil Jangan-jangan malah diambil alih oleh korporasi besar Dan petani justru kembali jadi penonton di tanahnya sendiri Nah disinilah menariknya Sobat Infodong Kita diajak berpikir Apakah langkah cepat dan mandiri Seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini Memang cara terbaik Untuk mendorong inovasi energi hijau di Indonesia Atau sebaliknya Seharusnya Proyek seperti ini justru melibatkan negara sejak awal Agar punya skala nasional Dan perlindungan hukum yang kuat Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Apakah kamu setuju dengan langkah berani Kang Deddy Mulyadi Yang ingin membiayai proyek bahan bakar jerami ini secara pribadi Demi mempercepat perubahan Atau Kamu lebih setuju kalau negara turun tangan sejak awal Supaya semua berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan Yuk kita bahas bareng di kolom komentar Karena masa depan energi Indonesia Bukan cuma urusan pejabat atau pengusaha Tapi tanggung jawab kita semua generasi muda bangsa Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Biar kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya Seputar inovasi, energi hijau, dan ide-ide gila anak bangsa Karena di info dong Kita gak cuma kasih info Tapi ngajak kamu mikir kritis Peduli, dan ikut nyari solusi Jangan lupa klik like, share, dan ikut nyari solusi